Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan channel saya Hilmi 07 Kali ini kita akan Mengunjungi ayam saya Yang sudah saya pindah dari Bok Ke kandang baterai Saat ini Ayam saya sedang divaksin Yuk kita tengok Kesana ya pemirsa ya Ini untuk ILT Ini obatnya Atau vaksinnya Nanti dicampurkan di tempat Pelarutnya ya Ini untuk 1000 dosis Berarti 1000 ekor Nanti 1000 tetes Untuk ayam Oke Itu kita langsung lihat lagi Pemirsa ke Lokasi Nah ini pemirsa Ini vaksin Masih dengan Bapak Damri Ini vaksin Kenapa Pak Damri ini ILT ILT caranya adalah Dengan Dicekok ya Kita teskan pada mulut Ayam Nah ini kesulitannya disini Kesulitannya Harus diambil Satu persatu Di rogok Makanya Pak Damri ini Pake Kaos tangan Super tebal Supaya Enggak lecet semua Soalnya pengalaman Pengalamannya udah Hancur tangannya itu Enang rogok Nah ini Dilakukan satu persatu Yang sebelah sini Kapasitas 500 ekor Ini kira-kira umur berapa Ini 10 minggu Kalau enggak salah 10 minggu Lebih 5 hari Kalau enggak salah ya Nanti saya lihat lagi Di catatan Kurang hafal Nanti saya Tampilkan disini Nah jadi ini dilakukan Prosesnya terus Satu persatu Sampai Semuanya Tidak ada yang terlewatkan Udah rumayan Jadi Umur segini Udah kuat Terhadap dingin Cuman Kebetulan ini Saya letakkan Bukan di Baterai Grower Baterai khusus Jadi ini Baterainya Baterai Yang biasa Untuk ayam petelur Makanya ini Saya kasih Bahasanya Seler ya Bahasanya seler Ini saya tutup Lagi untuk Tempat keluarnya Telur Karena kalau tidak Ditutup seperti ini Nanti ayam Keluar Bisa keluar Karena kemarin itu Umur 2 bulan Memang ukuran ayam Masih relatif Masih kecil Jadi Sering keluar Makanya Cara ngakalinya Dengan cara Diseler Seperti ini Jadi ini pakai Tambang Tali Kemudian dipaku Tiap sisinya Kemudian Untuk tambangnya Kita Puter satu-satu Diputer Supaya tidak Tidak lepas Untuk yang bawah Saya menggunakan ini Karena memang Sudah tersedia Jadi tinggal pakai Tapi pemirsa Terserah Nanti sistemnya Seperti apa Kita lihat lagi Pemirsa Untuk Proses vaksin Pemirsa Itu contoh saja Pemirsa Kalau kita Nunggu Bisa lama Sekarang kita Red Tapi untuk Ngambilin telur Kurang lebih Nanti jam Antara jam 2 Sampai jam 3 Jadi jam 2 Mulai ngambil Kira-kira Satu jam Jam 3 Persis Nanti Insya Allah Sudah bisa Kasih pakan Lagi Sekarang Ini sudah Nelur Kita geser Di Yang 500 Sekor Yang baru Datang Yang baru Saya pindah Ini Yang 500 Sekor Tempatnya Sebelah sini Kandang Yang Sebelahnya Untuk Ayamnya Alhamdulillah Sehat Insya Allah Memang Pertama Datang Ini Kendalanya Biasanya Flu Biasanya Flu Atau Pilek Tapi Ini sudah Ada Masalah Kotoran Juga Tidak Hijur Bagus Kotorannya Kita Untuk Melihat Kondisi Ayam Kadang-kadang Kita Lihat Dari Kotorannya Begitu Pak Mirza Mungkin Segitu Saja Video Singkat Saya Kali Ini Mudah Mudah Video Bermanfaat Untuk Rekan Rekan Semua Dan Juga Tetap Semangat Jangan Lupa Like Share Comment Insya Allah Akan Saya Jawab Satu Persatu Untuk Teman Teman Yang Bisa Ikut Bantu Jawab Boleh Ikut Bantu Jawab Karena Juga Ilmu Insya Allah Kalau Kita Bagikan Tidak Akan Habis Oke Pak Mirza Gitu Aja Video Kali Ini Mudah Mudahan Bisa Bermanfaat Untuk Rekan Rekan Semua Jangan Lupa Tetap Semangat Dan Tetap Berkarya Bye Bye Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Terima kasih telah menonton